Bismillahirrahmanirrahim Dan mengharamkan kepada mereka Kebaikan kebajikan yang telah dihalalkan Untuk mereka Dan disebabkan kekufuran mereka Dan pengingkaran mereka Kalau si adanya Mereka beriman dengan Nabi Muhammad Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghilangkan Dan akan melepaskan Daripada mereka itu bentuk Lilitan-lilitan itu bentuk Daripada keberatan-keberatan yang mampu mereka Walakinnahum Akhadahum al-hazadu Akan dati Bani Israel Kerusakan mereka itu Yang sangat merusak mereka adalah Mereka dikuasai Dan dicokoki oleh Penyakit hasad Penyakit hasad Denki hasad Itu sifat yang sangat menonjol Dari kalangan Orang-orang Yahud Orang Yahud Sifat yang paling menonjol Dari mereka itu adalah Hasad Bagaimana Rahmatullah Ya Iaitu Bagaimana Mereka mengatakan Bagaimana mungkin Nabi yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jaliyah Sudah maktumun Di Taurat Wal Injil Ya Nabi yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jaliyah Dituliskan Namanya Dan sifatnya Dalam Taurat Dan Injil Ke dia jadi orang Arab Bagaimana dia kok bisa Dari orang Arab Bagaimana dari orang Badi Israel Bagaimana Rasa asad Rasa dinggi Tidak terima dia Dari Arab itu tidak terima oleh dia Bagaimana Dan di hari ini juga Ada orang banyak Orang yang tidak senang Dengan bangsa Arab Tidak suka dengan orang Arab Banyak Istilah-istilah orang Rusak Bagi akidahnya Dan pemikirannya Dan pemikiran-pemikiran Atau akidahnya Rusak Bagi rahmatullah Itu celaan Kepada di Islam Dan celaan kepada Di Islam Dan celaan kepada Bangsa Arab sendiri Istilah kadrun Ya Dan istilah kadrun Ada kan Apa kadrun ini Ada kadrun Kadrun, kadrun, kadrun Apa Ha Kadal gurun Ulus rahmatullah Itu celaan itu Kadal gurun Ulus pasir Ulus rahmatullah Allah yang paling tahu Dimana diletakkan oleh Dia dinnya Allah yang maha tahu Rasul itu Dia maha tahu Kalau kita mencela Dabi kita Muhammad SAW Mencela Nasabnya Arab Berarti celah Kepada Islam itu sendiri Dan siapa di Islam Itu yang mencela Dengan kita Kepi itu Bangsa Arab itu Punya maziah Punya kelebihan sendiri Ada kelebihan Dibrakbangsa Bangsa lain Tidak bisa dibungkiri Mereka utama mereka Yang muslim ya Kafir Jangan kita Berbicara Rahmatullah Bujahal 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 Bahasa Arab juga Kita bicara muslim Yang muslim Dikenal sebagai bangsa Yang Sangat kokoh Dan kuat Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dabi SAW Berikan kemulia Bagaimana mereka Khalifah Dari mana Dari bangsa Arab Khalifah 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 Penyimpin dunia itu Yang memegang Ke depan itu Bangsa Arab Tapi Tidak melutup Kepada bangsa lain Juga menjadi Ulama besar Banyak ulama-ulama besar Dari pada Orang-orang bukan Arab Syarban itu Pada Eropa Membukhari Bawa orang Aku lihat Ramakullah Kita Dari sini Jenis Insya Yang Allah Ciptakan Demikian Dan Quraish Suku Quraish Punya kelebihan Daripada bangsa Suku-suku yang lain Hatta di suku bangsa Arab Quraish Lebih dikenal Lebih jago Lebih kuat Lebih kokoh Lebih tegar Rasulullah S.A.W. mengatakan Al-Khalifah Min Quraish Khalifah Itu Daripada orang Quraish Dari Quraish Arab Quraish Begitu Menyihrah Maknullah Paham itu Nah Bani Israel Jadi Dia mengatakan Yahud Dia mengatakan Kok bisa Nabi tersebut Daripada bangsa Arab Dari keturunan Ismail Yang cocok dan Sepantasnya adalah Daripada Bani Israel Dan tidak boleh Daripada Bani Israel Demikianlah perkataan Orang Yahud Yang hasat Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Dari kalangan bangsa Arab Keturunan Nabi Ismail Daripada Nabi Ibrahim Tidak suka mereka Harus Daripada Bani Israel Surail Mereka hasat Kepada Nabi Dan Muhammad Dan hasat Kepada umatnya Dan mereka Mengingkari Nabi tersebut Sementara mereka Mengetahui Bahwasannya Nabi S.A.W. Rasulullah Tahu mereka Tahu 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 mereka Bagaimana Dan yang Menggiring mereka Menyebabkan mereka Berpikir dan mikir Itu adalah Karena hasat Dan sombong Nabi Sombong Sebagai Bani Israel Bagi Yahud Sombong Sebagai Yahud Dan kemudian Hasat Kepada Nabi Muhammad S.A.W.